Intro Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan mereview dan juga cara mengaplikasikannya lah untuk yang ada di sini suatu protection lah protection yang dimana kebanyakan kasus di AMD lebih terkhususnya di IM4 sih yang dimana kebanyakan tersebut prosesor yang nempel di headsync headsync CPU cooler lah yang mau pipa maupun yang lainnya sama aja, bisa menempel tapi kalau ada ini supaya lebih aman kalau misalnya ingin dilepas atau ganti pasta ini adalah thermal rack SSD AMD ya seperti itu si namanya yang dimana tersebut dia itu adalah AMD processor vacation kit untuk melindungi prosesor kalian supaya tidak menempel dan juga kerusakan lah kalau sudah diangkat ada yang pinnya bengkok ada yang putus maupun yang lainnya tapi kalau yang pakai ini supaya lebih aman di harga terjaga juga sih di Rp65.000 udah bonus besinya dan juga udah bonus thermal pass dari thermal rack TF7 hmm lumayan sih kita akan unboxing aja habis ini dan sebelum itu sebelum saya jelasin apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga sama reviewnya CPU cooler apa aja yang bisa diaplikasikan yang menggunakan ini jangan lupa klik subscribe di pocok kanan bawah tinggal di klik seperti itu lanjut yang pertama dari segi packagingnya jadi simple sekali pastikan biasa di harga Rp65.000 terbilang ini worth it sih meskipun saya belum reviewnya ya tapi memang terbilang ini worth it untuk jangka panjang dan apalagi terdapat thermal passnya dan di bagian belakang sini juga ada petunjuk pemakaiannya yang dimana hanya terkhusus di IM4 aja kalau yang IM5 maupun yang Intel juga ada tapi berbeda seperti yang ada di sini di merk yang thermal rack lah jadi itu bagus dan juga di sini dia ada spesifikasinya di bagian belakang sini dia menggunakan material sk7 plus black electroporesist dan juga di sini konduktifnya no bisa diadaptasi di IM2, IM3, FM1, FM2 dan juga IM4 tapi memang kebanyakan di IM4 sih kalau orang-orang yang menggunakan ini dan juga sesuai dari segi prosesornya berbentuk kota serta garansinya di 6 tahun ya panjang banget sih 6 tahun ya di bagian belakang sini juga ada authentic tech jangan lakukan gosok aja untuk dilihat dia itu resmi atau tidak tapi kalau ini satu belinya ori lah pastinya di berlian.com ini dimana salah satu distributor dari thermal rack itu aja kita buka dulu dari segi atas yang ada di sini tinggal di sobek ini baru ya dan belum saya buka tapi ini juga saya buka isiannya ini ada thermal rack nya TF7 yang dimana tersebut ini kalau gak salah ada di 8,5 watt meter kelvin dan di bagian dalam sini ini ada kayak karetnya dan di dalam sini agak sulit sih ya cuma ini aja untuk isiannya ini ya ada mounting nya thermal paste dan juga ada karetnya dan juga nanti saya akan memasangnya di resin 5 5600G dan juga si vehicular yang ada di sini dan juga sebagai catatan untuk yang si vehicular nya yang bisa cuma di tipa tower kebanyakan seperti itu sih kalau saya tidak salah ya kalau misalnya menggunakan IO water cooler dia itu belum bisa sih kalau saya cek di diskusinya tempat jualnya ini dan juga ada beberapa juga yang dimana dia itu bisa atau support si vehicular nya seperti contoh yang ada di sini ya udah ada beberapa yang ngetesnya dia itu bisa di deskripsi tokonya tapi kalau yang ini dia itu belum dites sama sekali apakah ini bisa atau tidak tapi kalau aku berbadi bilang ini bisa kenapa? karena kalau yang ini bisa menggunakan si vehicular yang ada kayak tiang penyangganya di bagian kanan kiri maupun atas bawah seperti contoh yang ada di sini untuk menampakkan dari segi bracket dari drag flash Z4 kalau misal tidak ada ini jadi tidak bisa ya dari segi si vehicular yang kalian pakai seperti contoh dari segi yang menggunakan pengait maupun yang lainnya yang dimana dia itu langsung tidak bisa harus ada kayak bracket besi di bagian kiri kanan maupun melingkar itu baru bisa karena untuk menahan mounting dari bracketnya ini kalau kasarannya seperti contoh yang ada di sini ya seperti ini ini prosesornya di bagian bawah si vehicularnya di bagian atas untuk menahan supaya tidak ketarik dari segi prosesornya ya kurang lebih seperti inilah jadi silahkan cek dulu si vehicular kalian memakai tipe kayak gini atau tidak tapi kebanyakan memakai tipe seperti ini sih meskipun ada beberapa yang tidak yang memakai baut atau dibaut langsung di 4 sisi tapi kalau ini kan cuma dibaut 4 sisi di bagian bracketnya jadi ya seperti itulah kurang lebihnya dari segi jenis-jenis yang bisa memakai mountingnya ini thermal rack dan seperti itu aja penjelasan dari saya gak usah berlama-lama kita lanjut saja untuk cara pemasangannya di IM4 5600G dari segi pemasangan dan juga pelepasannya tapi ingat sebelum dilepas lebih baik dipanaskan dulu dari segi prosesornya akan ditest cina bench dulu jadi 100% kalau sudah panas di 70 maupun 80 derajat langsung dimatikan dan langsung dicabut dari segi spikulernya syaratnya seperti itu jangan menunggu 1 hari atau 2 hari ya supaya lebih aman dari segi pelepasan yang harus dipanaskan dulu sebelumnya itu saja tambahannya lanjut ke reviewnya yo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan seperti itu caranya pelepasan dan juga pemasangan menggunakan thermal rack SSD AMD prosesor VickAction sangat mudah dan juga aman lah kalau jangka ke depannya semisal mengganti spikuler maupun mengganti pasta dan kesimpulannya ini sangat worth it di harga Rp 65.000 sebagai pengaman di prosesornya AMD dan apalagi sudah include thermal pass dari thermal rack serinya TF7 jadi bisa dibilang lebih mahalan thermal passnya daripada besinya kalau menurut gue pribadi tapi gak masalah sih di Rp 65.000 bisa mendapatkan keduanya sebagai pelengkap protection kit yang dimana tidak rugi juga membeli ini malah lebih aman untuk ke depannya dan juga tambahan perlu diingat kalau misalnya ingin melepasnya dipanasin dulu seperti pada umumnya kalau ingin melepas CPU cooler supaya lebih mudah untuk pelepasannya kurang lebihnya seperti itu dan kalau berminat silahkan beli aja linknya ada di deskripsi untuk yang ini thermal rack SSD AMD prosesor fake action protection kit sekian dari saya jangan lupa like dan subscribe dan nanti ke video lain yang menarik review Powered PC seperti contoh yang ada disini protection kit AMD maupun yang lainnya terima kasih sudah menonton selamat menikmati